Bab 1701 saatnya untuk mengakhiri ini. Pada saat ini, ketiga pria itu bisa dikatakan telah habis-habisan. Namun, meskipun Dugu Xing Feng bertarung dengan dua orang, dia sama sekali tidak dirugikan. Kekuatannya sudah memastikan reputasinya sebagai seorang jenius yang layak. Namun, Chu Feng tahu bahwa kekuatan Evel Durtai pasti tidak terbatas pada ini. Saat itu, itu bukan hanya karena dia telah menggunakan kekuatan ilahinya sehingga dia berhasil mengalahkan Bibi Lian. Selain itu, ia memiliki persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap sejati. Tuan Kepala Sekolah, kamu harus berhati-hati. Evel Durtai itu memiliki persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap sejati yang sangat kuat. Setelah mengingat ini, Chu Feng buru-buru berbicara kepada Dugu Xing Feng melalui transmisi suara. Yakinlah, aku yakin aku akan menang, jawab Dugu Xing Feng sambil tersenyum. Was. Benar saja, itu seperti yang telah diantisipasi Chu Feng. Pada saat ini, tubuh Evel Durtai mulai bersinar dengan cahaya, dan kekuatan bertarungnya meningkat secara dramatis dalam sekejap. Tidak diketahui jenis senjata apa yang dia gunakan. Namun, satu hal yang pasti, dia telah menggunakan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Kalau tidak, tidak mungkin bagi kekuatannya untuk menjadi sekuat ini. Setelah kekuatan yang kuat ini muncul, tombak Dugu Xing Feng yang mampu menusuk langit segera ditekan. Dalam sekejap, Dugu Xing Feng telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini, setelah menggunakan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, Evel Durtai tertawa dengan percaya diri. Pada saat yang sama, senyum puas juga muncul di wajah Bei Tang Zikiang. Cara mereka melihatnya, setelah mencapai titik ini, sudah saatnya pertempuran ini berakhir. Namun, tepat pada saat ini, sebuah suara tua terdengar. Memang, ini saatnya mengakhiri ini. Kemudian, yang tak terbatas mungkin muncul tiba-tiba, jatuh dari langit. Pada saat ini, orang-orang dari Black Vien, dan bahkan dua kaisar bela diri Bei Tang Zikiang dan Evel Durtai semua tidak dapat bergerak, seolah-olah mereka membatu. Adapun Dugu Xing Feng, Chu Feng, Du Wan Wu, Goudaner dan orang-orang dari keluarga Luo, mereka tidak merasakan sedikitpun sensasi yang menindas. Pada saat kekuatan penindas yang membatasi Evel Durtai dan yang lainnya muncul, tiga sosok muncul dari langit. Mereka adalah pria berusia tiga tua. Mereka semua kaisar marsial, salah satunya adalah seorang lelaki tua berwajah merah dengan penampilan ganas. Dia memiliki budidaya peringkat satu kaisar marsial. Adapun yang lain, dia adalah seorang pria tua berwajah putih yang memanjarkan udara kebenaran yang menakutkan. Dia berdiri dengan tangan di belakang. Orang tua ini memiliki budidaya kaisar bela diri peringkat dua. Yang paling penting, pria tua yang berdiri di antara dua pria tua lainnya, meskipun ia tampak kurus dan lemah, melepaskan udara dari imortal, dan memiliki kultivasi marsial emperor peringkat tiga. Pada saat ini, ketiga lelaki tua ini semuanya mengenakan pakaian yang sama. Selanjutnya, mereka semua memiliki simbol yang sama pada pakaian mereka. Itu adalah simbol majelis suci Chianwood. Jelas, ketiga lelaki tua ini semuanya dari majelis suci Chianwood. Yang paling mengejutkan Chu Feng adalah pria tua itu berdiri di tengah. Chu Feng pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia adalah orang tua yang sama yang sedang memancing di atas danau racun di Gunung Lima Racun. Ternyata lelaki tua ini sebenarnya seseorang dari majelis suci Chianwood. Tanda seru, tanda seru. Tolong, luangkan aku, tuanku. Tolong lepaskan aku. Aku tidak ingin menyerang teman kecil Chu Feng. Itu semua karena Bei Tang Zik yang mengancam aku. Tuanku, jika kamu harus menyalahkan seseorang, tolong salahkan dia. Tolong, tolong lepaskan aku. Petik 2 Pada saat ini, Efil Durtai telah kembali ke penampilan aslinya dari elang baja raksasa. Dia meneteskan keringat dan kulitnya membiru. Dia panik. Sebelumnya, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Namun, pada saat ini, dia benar-benar kehilangan kepalanya dengan ketakutan. Efil Durtai telah khawatir tentang ahli di belakang Chu Feng sepanjang waktu. Awalnya, dia merasa bahwa ahli di belakang Chu Feng tidak hadir setelah dibujuk oleh Bei Tang Zik yang. Namun, dia salah besar. Tidak hanya kaisar marsial peringkat 3 yang paling ditakutinya, dia juga menunjukkan dirinya. Selain itu, sebelumnya, dia telah mengungkapkan niat membunuh dan telah mencoba membunuh Dugu Sing Feng. Ini hanyalah tindakan yang akan menyebabkan kehancurannya sendiri. Pada saat ini, Efil Durtai dipenuhi dengan begitu banyak penyesalan sehingga ususnya berubah menjadi hijau. Efil Durtai berhenti bertingkah pengecut. Tidak peduli apa, kamu adalah salah satu dari 5 Efil Dur besar. Bei Tang Zik yang melirik Efil Durtai dengan dingin. Kemudian, dia berpura-pura penampilan yang keras ketika dia melihat ketiga orang tua, kalian semua dari Majelis Suci Cianwood, bukan? Untuk melindungi Chu Feng Tunggal, kamu semua telah keluar dengan kekuatan penuh. Untuk mengirimkan kekuatan pertempuran sebanyak ini benar-benar masalah bagi kalian semua, bukan? Petik 2 Namun, kalian semua harus tahu siapa aku. Kalian semua harus tahu bahwa jika kamu berani menyentuhku, konsekuensi seperti apa yang kalian semua akan tanggung, bukan? Petik 2 Bahkan jika peringkat 3 Kaisar Beladiri telah muncul di Gunung Cianwood kamu dan meningkatkan peringkat kamu menjadi yang terkuat di antara sembilan kekuatan. Kamu masih sama sekali tidak cocok untuk klan kekaisaran Bei Tang kami. Karena itu, aku menasihati kalian semua bahwa akan lebih baik bagimu untuk bersikap bijaksana. Sekarang, lepaskan pangeran keempat dan aku sendiri. Jika kamu melakukan itu, kita bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Petik 2 Hahaha Mendengar kata-kata itu, Kaisar Beladiri peringkat 3 itu mengelus jenggotnya dan tertawa terbahak-bahak. Tidak ada kekuatan menindas untuk tawanya. Namun, itu menyebabkan Bei Tang Zikyang, Efil Durtai dan yang lainnya menjadi sangat gugup. Ini terutama berlaku untuk Bei Tang Zikyang. Pada saat ini, sudut mulutnya berkedut tanpa henti, dan ekspresinya menjadi sangat sedap dipandang. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dialah yang menggertak di sini. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan selain menggunakan klan Bei Tang Kaisarannya untuk menakut-nakuti mereka agar mendapatkan kesempatan untuk hidup. Jika kamu berani menyentuh kami, kamu harus tahu konsekuensi apa yang harus kamu tanggung. Klan Kekaisaran Bei Tang kami benar-benar memiliki kekuatan untuk sepenuhnya meratakan Gunung Cianwut kamu, Bei Tang Zikyang terus menganjam mereka. Apakah itu berkolusi dengan Efil Durtai atau mencuri dew tak terlihat, segala jenis tindakan jahat yang ingin kamu lakukan tidak ada hubungannya dengan Gunung Cianwut kami. Namun, kamu ingin membunuh Chu Feng. Itu adalah sesuatu yang aku benar-benar tidak bisa mentolerir. Belum lagi kamu menjadi seseorang dari klan Bei Tang Imperial, Bahkan jika kamu berasal dari tiga istana, aku masih tidak akan membiarkan kamu hidup. Petik 2 Setelah pria tua itu mengucapkan kata-kata ini, ekspresi senyum di matanya semakin kuat. Tiba-tiba, ekspresi Bei Tang Zikyang mulai menjadi bengkok. Kemudian, dengan Bang, Bei Tang Zikyang meledak. Tubuh dan jiwanya telah padam. Dia benar-benar mati. Tuanku, tolong lepaskan aku. Tuanku, tolong lepaskan aku. Melihat pemandangan ini, Efil Durtai segera mulai memohon pengampunan. Dia sangat cemas sehingga air mata mulai mengalir ke sudut matanya. Itu hanya karena dia diperbaiki di udara dan tidak bisa bergerak. Kalau tidak, dia pasti akan memohon sambil koutau. Alasan untuk itu adalah karena dia benar-benar tidak ingin mati, dan takut mati. Bahkan, bukan hanya Efil Durtai yang memohon pengampunan. Tengkorek hitam dan putih, serta banyak orang dari Black Vien, semua memohon pengampunan. Meskipun mereka adalah penjahat, mereka semua adalah pengecut yang sangat takut akan kematian. Pada saat ini, satu-satunya orang yang tidak memohon pengampunan adalah Bei Tang Zimo. Bukan karena dia memiliki tulang punggung moral. Sebaliknya, itu karena dia sangat ketakutan sehingga dia menjadi terpanah. Melihat Bei Tang Zikiang, yang telah melindunginya sejak ia masih muda, meledak di depan matanya sendiri merupakan kejutan besar baginya. Bei Tang Zimo jelas ingat betapa sombongnya Bei Tang Zikiang. Khususnya terhadap orang luar, Bei Tang Zikiang tidak pernah menderita di tangan mereka. Selalu orang lain yang menunjukkan rasa hormat padanya. Namun, hari ini, Bei Tang Zikiang sebenarnya terbunuh. Dengan demikian, Bei Tang Zimo tahu bahwa dia sudah selesai untuk hari ini juga. Namun, tidak peduli apapun, Bei Tang Zimo tidak pernah berharap bahwa dia akan mati di tangan Chufeng, di tangan orang itu yang dia sangat memandang rendah. Bang! Tepat pada saat ini, tubuh Bei Tang Zimo tiba-tiba meledak. Setelah Bei Tang Zikiang terbunuh, dia juga terbunuh. Setelah itu, banyak ledakan terdengar berturut-turut bergema di seluruh wilayah ini. Itu bukan suara petasan. Sebaliknya, mereka adalah suara tubuh yang meledak. Semua orang dari Black Vien terbunuh. Bahkan Evildur Tai, salah satu dari lima Evildur Agung, terbunuh. Dalam sekejap, orang-orang yang benar-benar menyegel keluarga Luo semuanya meninggal. Meskipun dia telah membunuh banyak orang, Kaisar Beladiri peringkat tiga itu masih tersenyum. Dia tidak merasakan satu jejak emosi pun dari membunuh mereka. Dia benar-benar seseorang yang membunuh tanpa berkedip mata. Setelah membunuh semua orang itu, dia mengeluarkan kosmos sak dan menyedot semua kosmos saks dan harta dari Evildur Tai dan yang lainnya yang telah mati ke dalam kosmos sak miliknya. Kemudian, dia mendarat dan tiba di depan Chu Feng. Sambil tersenyum, dia berkata, Chu Feng, kita bertemu lagi. Bab 1702 Bayli Suankong Senior, kamu benar-benar, pada saat ini, Chu Feng benar-benar senang dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Dia sudah tidak bisa menggambarkan apa yang dia rasakan saat ini. Ternyata pria tua misterius ini sebenarnya adalah seseorang dari Gunung Chianwood. Dari ini, Chu Feng merasa bahwa pria tua misterius ini pasti akan membantunya. Setelah berpikir tentang bagaimana dia benar-benar memiliki pendukung yang kuat, Chu Feng, yang saat ini masih dicari oleh Kekaisaran Nangong, merasa jauh lebih nyaman. Seolah-olah seorang anak tunawisma akhirnya menemukan tempat berlindung. Selanjutnya, tempat perlindungan yang dia temukan mampu berdiri untuknya. Chu Feng, izinkan aku untuk memperkenalkan mereka kepada kamu. Ini adalah tetua Majelis Suci Chianwood, Guan Hong. Dugu Sing Feng menunjuk pada lelaki tua berwajah merah itu dan memperkenalkannya. Chu Feng memberikan penghormatan kepada tetua Guan Hong, Chu Feng segera menggenggam tinjunya dengan hormat kepada orang tua itu. Karena orang ini adalah tetua dari Majelis Suci Chianwood, itu wajar bagi Chu Feng untuk menyambutnya dengan hormat. Setelah semua, dalam hal status, dia bisa dikatakan senior Chu Feng, karena Chu Feng masih seorang murid Gunung Chianwood. Sementara pria tua berwajah merah itu memiliki penampilan yang sangat sengit, tatapan yang dengannya dia mengandang Chu Feng sangat ramah. Selanjutnya, ketika Chu Feng membungkuk untuk menyambutnya, dia mengangguk dengan sikap yang sangat menghargai. Adapun orang ini di sini, dia adalah individu yang luar biasa. Dia adalah Master Majelis Suci dari Chianwood, Lord Assembly Master kami. Dugu Sing Feng memandang pria tua berwajah putih itu dan memperkenalkannya juga. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng sangat terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa orang tua yang memancarkan udara imortal akan menjadi Master Assembly Majelis Suci Chianwood. Namun, tampaknya dia salah menebak. Namun, Tuan Majelis Tuhan jelas merupakan keberadaan tertinggi dari Majelis Takut Chianwood, pengontrol sejati Gunung Chianwood. Jika orang tua berwajah putih ini adalah ketua Majelis Suci Chianwood, lalu siapa yang akan orang tua berkekuatan itu jelas lebih kuat darinya? Dan siapa yang juga mengenakan pakaian Majelis Suci Chianwood? Chu Feng memberi hormat kepada Tuan Majelis Tuhan. Meskipun kebingungan muncul di hati Chu Feng, dia masih buru-buru menyapa pria tua berwajah putih itu dengan hormat. Tuan Majelis-Majelis Suci Chianwood, terlepas dari apakah itu status atau kedudukannya, mereka berdua akan menjadi yang tertinggi di Gunung Chianwood. Bahkan Dugu Sing Feng akan jauh lebih rendah darinya. Sebagai murid, sudah merupakan hak istimewa besar bagi Chu Feng untuk bertemu dengan Tuan Majelis Dewa. Namun, Ketua Majelis Lordnya sebenarnya melindunginya dari bayang-bayang. Ini menyebabkan Chu Feng merasa sangat berterima kasih. Tapi, teman kecil Chu Feng, tidak perlu bagimu untuk sopan seperti ini. Nama orang tua ini adalah Yin Chengkong. Jika teman kecil tidak keberatan, kamu dapat memanggil aku sebagai Senior Yin. Tidak perlu bagimu untuk memanggilku sebagai Ketua Majelis, karena itu hanya akan menjauhkan hubungan kita. Petik 2. Dibandingkan dengan Tetua Guan Hong, Tuan Majelis Tuhan ini bahkan lebih menyukai Chu Feng. Dapat dilihat bahwa dia sangat memikirkan Chu Feng. Adapun orang terakhir ini, dia bahkan lebih menakjubkan. Tidak perlu bagi aku untuk memperkenalkannya kepada kamu. Hanya dengan memberitahukan namanya, kamu akan tahu semua tentangnya, setelah memperkenalkan kedua lelaki tua itu. Dugu Sing Feng memandangi lelaki tua itu yang menguak suasana imortal dan berbicara dengan cara yang secara misterius membingungkan. Kemudian dia berkata, Orang ini di sini adalah Tuan Baili Suankong. Baili Suankong, Tanda Seru Tanda Seru Tanda Seru Petik 2. Chu Feng segera terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Dia benar-benar sangat terkejut, seolah-olah gelombang besar tiba-tiba muncul di danau yang tenang. Siapa Baili Suankong? Chu Feng telah mendengar tentang nama individu hebat ini sejak saat pertama kali dia tiba di Tanah Suci Martialisem. Baili Suankong adalah pendiri hutan Cianwood Selatan. Dia pernah menjadi salah satu orang terkuat di gunung Cianwood. Namun, bukankah Baili Suankong sudah lama mati? Bagaimana mungkin dia bisa muncul sebelum Chu Feng sekarang? Selain itu, Chu Feng telah melihat patung Baili Suankong di pagoda kuno Aschen Shien Sek. Patung itu hanyalah orang yang benar-benar berbeda dari Baili Suankong sebelum dia sekarang. Aku mengerti sekarang. Setelah menebak tentang hal itu, Chu Feng tiba-tiba menyadari. Alasan untuk itu adalah karena hari itu ketika dia memasuki puncak pagoda kuno itu dan punggungnya menghadap patung Baili Suankong, dia merasakan tatapan. Tatapan itu berasal dari patung Baili Suankong. Meskipun Chu Feng telah berbalik dan dengan hati-hati memeriksa patung itu sesudahnya, dia tidak dapat menemukan apapun. Jadi, pada saat itu, Chu Feng merasa bahwa itu hanya kesalahan persepsi. Namun, saat ini, ketika dia menghadapi Baili Suankong ini, dia merasa bahwa tatapan Baili Suankong persis sama dengan tatapan yang dia rasakan di pagoda kuno. Benar saja, pria tua ini adalah Baili Suankong. Tidak hanya pendiri hutan Cianwood Selatan tidak mati, ia juga menjadi ahli dengan penanaman peringkat Tiga Kaisar Beladiri. Seorang ahli top yang mampu bersaing melawan kepala klan-klan Nangong Imperial, Nangong Beidou, orang yang bisa menjadi peringkat di antara eksistensi teratas di Tanah Suci Martialism. Murid hutan Cianwood Selatan ini memberikan penghormatan kepada Lord Ancestor. Tiba-tiba, Chu Feng hendak berlutut ke Baili Suankong untuk memberikan penghormatan kepadanya. Alasan untuk itu adalah karena Baili Suankong benar-benar orang yang sangat berpengaruh bagi Chu Feng. Selanjutnya, Chu Feng tidak menganggap dirinya sebagai murid gunung Cianwood ketika dia mengatakan kata-kata itu. Sebaliknya, ia dianggap sebagai murid hutan Cianwood Selatan. Lagi pula, lelaki tua di depannya adalah pendiri hutan Cianwood Selatan. Ya, Chu Feng, kami adalah keluarga, tidak perlu bagimu untuk bersikap sopan seperti ini. Jika tidak, kamu akan membuatnya seolah-olah kita adalah orang asing. Namun, sebelum Chu Feng bisa berlutut padanya. Baili Suankong secara pribadi menjangkau Chu Feng dan menghentikannya dari berlutut. Kecintaannya pada Chu Feng benar-benar jelas. Tuan leluhur, Chu Feng benar-benar tidak pernah berharap bahwa kamu masih hidup. Jika orang-orang dari hutan Cianwood Selatan mengetahui hal ini, aku benar-benar tidak tahu betapa senangnya mereka. Apa yang dikatakan Chu Feng adalah apa yang ia rasakan dari lubuk hatinya. Sebelum Chu Feng muncul, hutan Cianwood Selatan bisa dikatakan telah menderita segala macam penghinaan. Bahkan setelah Chu Feng menjadi sangat terkenal, hutan Cianwood Selatan masih belum menjadi boros seperti yang dibayangkan Chu Feng. Namun, jika mereka mengetahui bahwa pendiri hutan Cianwood Selatan masih hidup, siapa yang berani menggertak hutan Cianwood Selatan? Kemungkinan, bahkan para tetua dari gunung Cianwood akan menjadi sangat hormat terhadap hutan Cianwood Selatan. Haha, tidak masalah apakah mereka tahu tentang ini atau tidak. Yang penting adalah kamu tahu tentang ini. Petik 2. Chu Feng, kita sebenarnya sudah bertemu satu sama lain. Aku sudah bertemu kamu kembali di pagoda Aschenchensek, kata Baili Suankong dengan senyum berseri-seri. Betul, Junior masih ingat itu. Hanya, Tuan Leluhur, patung itu sama sekali tidak menyerupai kamu. Chu Feng mengutarakan pertanyaan itu dengan keras dalam hatinya. Patung itu bukan aku. Sebaliknya, itu adalah patung teman dekat aku, kata Baili Suankong sambil tersenyum. Jadi begitu, Leluhur, Chu Feng punya pertanyaan lain. Hari itu, orang yang menyelamatkan kita di sekte tanah terkutuklah. Apakah itu kamu? Tanya Chu Feng. Ini adalah pertanyaan yang Chu Feng miliki di dalam hatinya sepanjang waktu. Dia selalu merasa bahwa itu bukan kebetulan bahwa mereka telah diselamatkan pada hari itu. Sebaliknya, seseorang sengaja membantu mereka. Chu Feng ingin tahu siapa yang membantu mereka sepanjang waktu. Seperti yang terlihat sekarang, orang yang kemungkinan besar membantu mereka adalah Baili Suankong ini. Bagaimanapun, Baili Suankong memiliki kekuatan dan hubungan untuk membantu mereka. Ada alasan bagi Baili Suankong untuk bertindak dan menyelamatkan Chu Feng dan yang lainnya. Selanjutnya, Baili Suankong memiliki kekuatan untuk menyelamatkan Chu Feng dan yang lainnya. Itu memang aku, Baili Suankong mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, dia berkata, Ketika kamu memasuki pagoda kuno, aku berada di pelatihan tertutup. Aku berkeinginan untuk mencapai terobosan. Jadi, aku tidak keluar untuk menemukanmu. Namun, aku khawatir tentang kamu sepanjang waktu, dan ingin tahu apakah kamu bisa menjadi bakat atau tidak, apakah kamu orang yang aku tunggu atau tidak. Ketika aku keluar dari pelatihan tertutup, itu kebetulan adalah hari ketika sembilan kekuatan powers telah berakhir. Meskipun aku tidak berhasil melihat keanggunan kamu dalam sembilan kekuatan powers, aku berhasil melihat pertempuran antara kamu dan Qin Wen Tian. Petik 2 Kultivasi kamu telah meningkat sangat cepat, berkali-kali lebih cepat dari yang aku perkirakan. Pada saat itu, aku menyimpulkan bahwa aku tidak salah dalam membangun hutan Cianwood Selatan, bahwa aku tidak menunggu selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Setelah sekian lama, akhirnya aku berhasil menemukan seorang murid yang layak untuk aku pelihara. Petik 2 Namun, aku tidak ingin kamu tahu tentang keberadaanku. Aku takut kamu akan merasa sombong setelah tahu bahwa aku akan melindungi kamu, dan memprovokasi masalah tanpa alasan. Petik 2 Jadi, aku mulai mengikuti kamu dari bayang-bayang. Jadi, aku tahu tentang hampir semua hal yang kamu temui nanti. Petik 2 Tentu saja, aku tidak tahu tentang apa yang terjadi di dalam lautan awan yang beracun sangat besar, kata Ba Ili Suankong sambil tersenyum. Bab 1703 membalas kamu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ba Ili Suankong, Chu Feng bertanya dengan kaget, Tuan Leluhur, mungkinkah kamu juga hadir ketika aku menciptakan bencana besar di Klan Kekaisaran Nangong? Betul, butuh sedikit usaha bagiku untuk menyelinap ke Klan Kekaisaran Nangong untuk melindungimu. Namun, bahkan aku terkejut ketika kamu memanggil roh jahat Asura itu. Menghadapi orang itu, bahkan aku harus melarikan diri kekejauhan. Hari itu, kamu pergi dengan tergesa-gesa, dan tidak berhasil melihat kebiadaban dari roh jahat Asura itu. Namun, aku melihat semuanya. Pemandangan itu benar-benar luar biasa. Selama bertahun-tahun, ada banyak monster yang memuncul di Tanah Suci Beladiri. Namun, dari semua monster yang aku lihat, tidak satupun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan roh jahat Asura itu. Petik 2. Jika bukan karena Nangong Longjian, Klan Nangong Imperial kemungkinan akan dimusnahkan karena kamu. Ketika menyebutkan masalah ini, Ba Ili Suankong tersenyum sangat. Namun, sebenarnya ada sedikit kenangan dalam pandangannya. Meskipun pemandangan itu sangat berbahaya, bagi Ba Ili Suankong, itu adalah kejutan yang menyenangkan. Saat itulah yang memungkinkannya untuk mengetahui bahwa dia telah meremehkan kejeniusan dihadapannya, meremehkan harapan Gunung Cianwut. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ba Ili Suankong, tatapan yang ditatap oleh Dugu Sing Feng, tetua Guan Hong dan majelis-majelis Cianwut kepada Chu Feng dengan mulai berubah. Meskipun mereka tahu tentang masalah ini, setelah berpikir bahwa semua yang sebenarnya disebabkan oleh seorang bocah seperti Chu Feng, mereka merasa itu sangat luar biasa. Bahkan, bahkan Duan Wu, seseorang yang pernah tinggal di Poison Demon's Valley, saat ini sedang menatap Chu Feng dengan tatapan penuh dengan kejutan dan kekaguman. Meskipun dia telah tinggal di Poison Demon's Valley, dia masih tahu tentang status tiga istana, empat klan dan sembilan kekuatan di Tanah Suci Martialism. Dia juga tahu tentang seberapa kuat Asura World Spirit. Chu Feng benar-benar hampir bisa memusnahkan klan Kekaisaran Nangong menggunakan Asura Evil Spirit Tunggal, seperti apa roh jahat itu? Duan Wu tidak berani untuk terus memikirkannya. Namun, dia yakin akan satu hal, bahwa Chu Feng tampaknya bahkan lebih menakutkan daripada yang dibayangkannya. Adapun orang-orang dari keluarga Luo, mereka saat ini menatap Chu Feng seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Ekspresi dalam tatapan mereka sama sekali bukan ekspresi terkejut. Sebaliknya, mereka adalah tatapan hormat. Sebelumnya, mereka hanya berpikir bahwa Chu Feng adalah seseorang dengan asal yang kuat. Namun, mereka sekarang akhirnya menyadari betapa besar asal-usul Chu Feng sebenarnya, dia hanya melampaui asal-usul bahkan mereka yang berada di puncak tanah suci bela diri. Bahkan, belum lagi mereka, bahkan Chu Feng terkejut dengan kekuatan Asura Evil Spirit setelah mendengar tentang hal itu dari Ba'ili Suankong. Ketika bahkan leluhur tuannya bertindak terkejut dengan kekuatannya, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa roh jahat Asura benar-benar kuat. Apa yang dilihatnya hari itu seharusnya hanya menjadi puncak gunung es. Tuan leluhur, kamu juga hadir ketika aku dilemparkan ke laut awan sangat beracun oleh imortal berambut salju? Tanya Chu Feng. Aku tadi, imortal berambut salju lebih kuat dari aku. Jadi, aku tidak dapat mengungkapkan diri untuk membantu kamu. Adapun imortal berambut salju, metodenya umumnya aneh. Namun, mereka seringkali memiliki efek ajaib. Petik 2 Hari itu, meskipun metode yang dia gunakan padamu hanya pada saat itu, dia masih mengeluarkan banyak sumber daya. Itulah sebabnya aku tidak bertindak ketika dia mendorongmu ke laut awan sangat beracun. Aku memutuskan untuk bertaruh bahwa kamu akan dapat memperoleh tubuh yang kebal terhadap racun, kata Bai Li Suwankong. Hari itu, imortal berambut salju merasa bahwa eksperimennya berakhir dengan kegagalan. Ketika dia berbalik untuk pergi, hatiku juga jatuh ke lantai lembah. Aku berpikir bahwa aku telah membuat kesalahan besar, bahwa aku seharusnya tidak menggunakan hidup kamu untuk bertaruh untuk prospek masa depan yang lebih baik untuk kamu. Petik 2 Namun, aku tidak menyerah karena itu. Aku percaya bahwa kamu akan dapat menciptakan keajaiban. Meskipun itu adalah harapan yang luar biasa, dan aku pikir itu hanya hayalan, aku masih tidak mau pergi, tidak mau menerima kenyataan bahwa kamu mati. Petik 2 Namun, kamu benar-benar berhasil menciptakan keajaiban. Kamu tidak hanya mati, kultivasi kamu juga meningkat satu tingkat. Kamu tidak hanya bisa melarikan diri, kamu bahkan membawa keturunan Demon Poison bersamamu. Saat Bai Li Suwankong mengatakan kata-kata itu, ia melirik Du Wan Wu dengan tajam. Dihadapkan dengan tatapan Bai Li Suwankong, wajah Du Wan Wu berubah menjadi biru. Lagi pula, dia tahu apa yang sebenarnya dialami Chu Feng di lembah racun iblis. Sejujurnya, Du Klen telah memperlakukan Chu Feng dengan sangat tidak tulus. Belum lagi Du Siang Yu, bahkan dia sendiri ingin membunuh Chu Feng. Bahkan, jika bukan karena fakta bahwa Chu Feng kebal terhadap racun, sangat mungkin bahwa dia sudah mati di tangannya. Lord Ancestor sebenarnya melakukan semua ini untukku. Murid ini benar-benar tidak tahu cara membalas kebaikan kamu. Petik 2. Chu Feng mengucapkan kata-kata itu dari lubuk hatinya. Meskipun Bai Li Suwankong telah mempertaruhkan nyawanya, dia melakukannya demi Chu Feng. Merupakan berkah Chu Feng untuk memiliki seseorang seperti Bai Li Suwankong yang bersedia melakukan semua ini untuknya. Chu Feng, jangan katakan seperti itu. Ada satu hal yang masih harus aku minta maaf kepada kamu. Tiba-tiba Bai Li Suwankong berkata dengan malu. Tuan Bai Li, masalah ini bukan karena kamu. Itu jelas karena pesanan aku, kata Dugu Sing Feng buru-buru. Meskipun kamu yang memesannya, tetap aku yang menyuruhmu melakukannya, Bai Li Suwankong tertawa getir. Kemudian, dia berkata kepada Chu Feng, Chu Feng, ketika kamu menyinggung ke Kaisaran Nangong, Kekaisaran Nangong memposting poster yang kamu inginkan di seluruh Tanah Suci Martialism. Ada banyak orang di sembilan kekuatan yang mengenalmu. Jadi, aku tahu bahwa kamu, sebagai murid Gunung Cianwut kami, akan diketahui oleh orang lain cepat atau lambat. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Petik 2. Jadi, aku menginstruksikan Dugu Sing Feng agar dia mengumumkan kepada publik bahwa kamu adalah murid yang tidak berbakti di Gunung Cianwut. Gunung Cianwut tidak hanya menghilangkan kamu sebagai murid. Ia juga mengatakan bahwa Gunung Cianwut juga akan menangkap dan membunuh kamu untuk menghilangkan bahaya bagi Gunung Cianwut. Bagi dunia. Petik 2. Jadi, kamu saat ini bukan murid Gunung Cianwut kami. Aku telah melakukan itu semua demi melestarikan Gunung Cianwut. Ketika menyebutkan masalah ini, ekspresi malu di wajah Ba'ili Suangkong menjadi semakin kuat. Lord Ancestor, Lord Headmaster, tidak perlu bagi kalian berdua untuk mengatakan lagi. Murid ini memahami niat kamu dan upaya yang cermat. Petik 2. Aku pikir apa yang telah kalian lakukan adalah benar. Demi aku, kamu tidak dapat, sebagai individu tunggal, membiarkan banyak orang kehilangan nyawa mereka, dan menghancurkan Gunung Cianwut dan fondasinya yang dibangun selama bertahun-tahun. Petik 2. Terlepas dari apa yang orang lain pikirkan tentang aku, sejauh yang aku ketahui. Aku, Chu Feng, selamanya akan menjadi murid Gunung Cianwut, kata Chu Feng dengan sungguh-sungguh. Chu Feng, benar-benar hebat yang bisa kamu mengerti. Sebenarnya, aku juga melakukan itu demi membantu kamu. Jika kamu adalah murid Gunung Cianwut, kami akan berada dalam terang, sedangkan mereka akan berada dalam gelap. Kami harus pasif dalam semua aspek. Petik 2. Namun, jika kamu bukan murid Gunung Cianwut, mereka akan berada dalam terang, sedangkan kita akan berada dalam kegelapan. Kami akan dapat melakukan apapun yang kami inginkan. Petik 2. Saat ini, Gunung Cianwut benar-benar memusuhi kamu. Tidak peduli apapun, klan Kekaisaran Nangong tidak akan menyulitkan Gunung Cianwut. Petik 2. Bagaimanapun, dengan bagaimana situasinya, jika mereka masih berusaha mempersulit Gunung Cianwut, mereka tidak akan bisa membenarkan tindakan mereka. Namun, pada kenyataannya, bukan hanya Gunung Cianwut kita tidak benar-benar menetapkan diri sebagai musuhmu, kami juga akan melindungi kamu. Ingat apa yang aku katakan kepada kamu di Gunung Lima Racun? Tanya Baili Suankong. Ya, Tuan Leluhur, kamu mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menghindari bencana. Sebaliknya, seseorang harus bertemu langsung dengan mereka. Seseorang tidak bisa lari dari bencana. Sebagai gantinya, seseorang harus bertemu langsung dengan mereka, Chu Feng mengulangi kata demi kata apa yang dikatakan Baili Suankong kepadanya saat itu. Bab 1704 Perencanaan Teliti. Itu benar, aku tahu semua yang kamu alami dalam perjalananmu. Bukan saja kamu tidak menggunakan status kamu sebagai murid Gunung Cianwut untuk membuat masalah, kamu malah menyembunyikan identitas kamu. Aku percaya kamu mungkin melakukannya untuk menjegah masalah yang menyebabkan Gunung Cianwut kami. Petik 2. Selain itu, kamu sangat rendah hati untuk memulai, dan jangan berusaha keras untuk memprovokasi orang lain. Bahkan ketika kamu mengungkapkan kekuatan kamu, kamu hanya melakukannya ketika tidak ada pilihan lain. Petik 2. Namun, terlepas dari semua itu, klan Kekaisaran Nangong dan Kekaisaran Beitang menganggap kamu sebagai duri. Mereka iri dengan bakat kamu, dan memutuskan untuk melenyapkan kamu tanpa pembenaran. Petik 2. Sementara orang lain mungkin mau mentolerir hal semacam ini, kami sama sekali tidak akan mentolerir hal semacam ini. Jika kita mentolerirnya, itu hanya akan membuat mereka lebih sombong. Kita harus memperbaikinya dengan benar, kata Baili Suankong. Leluhur, niatmu adalah, tanya Chu Feng. Aku pikir bahwa kepala klan Nangong Kekaisaran sudah tahu bahwa kamu didorong ke Laut Awan sangat beracun oleh imortal berambut salju. Kalau tidak, mereka tidak akan menghapus poster buruan kamu tanpa menahan diri dan menyatakan bahwa kamu mati dalam beberapa hari terakhir. Selain itu, mereka bahkan dengan sengaja mengumumkan terima kasih mereka kepada imortal yang berambut salju karena telah membantu tanah suci martialisme menyingkirkan kejahatan. Petik 2. Meskipun mereka tidak mengatakannya dengan keras, niat mereka sangat jelas. Mereka menyeret imortal berambut salju ke hilir dan menyatakan kepada publik bahwa imortal berambut salju yang membunuhmu. Sepertinya, mereka melakukannya dengan ketakutan bahwa kita akan membalas terhadap mereka, sehingga kita akan pergi dan melampiaskan kemarahan kita pada imortal yang berambut salju. Petik 2. Namun, mereka benar-benar meremehkan kita untuk berpikir bahwa ini akan berhasil. Karena klan Nangong Kekaisaran berpikir bahwa kamu telah mati, kami akan membiarkan mereka tahu bahwa kamu masih hidup, kata Ba'ili Suankong. Aku tidak pernah berharap sumber informasi klan Nangong Imperial menjadi secepat dan berlimpah ini. Selanjutnya, mereka licik ini. Leluhur, apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Setelah Chu Feng meninggalkan Poison Demons Valley, dia langsung bergegas ke tempat ini. Karena itu, dia tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di luar. Karena itu, dia sangat terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Ba'ili Suankong. Logikanya, itu seharusnya hal yang baik bahwa klan Nangong Kekaisaran berpikir bahwa dia telah mati. Namun, dengan cara Ba'ili Suankong bertindak, jelas bahwa dia tidak berencana untuk meninggalkan masalah itu pada saat itu. Sebaliknya, dia memikirkan hal lain. Jangankan, Chu Feng sendiri juga bukan seseorang yang mau dimanfaatkan tanpa melakukan apa-apa. Karena itu, dia sangat ingin tahu apa yang direncanakan leluhurnya. Apa yang harus kita lakukan? Secara alami, kita harus memukul kepala mereka dan memberitahu mereka betapa kuatnya kamu. Petik 2. Saat ini, ada peluang besar untuk itu. Saat Ba'ili Suankong mengatakan kata-kata itu, dia secara tidak sadar mengungkapkan ekspresi antisipasi. Kesempatan yang bagus, hati Chu Feng bergerak setelah mendengar kata-kata itu. Bahkan darahnya mulai mendidih. Dia tahu bahwa Ba'ili Suankong tidak mengucapkan kata-kata itu dengan sederhana. Tampaknya ada kesempatan baginya untuk mengungkapkan kekuatannya. Apakah kamu tahu mengapa klan Kekaisaran Beitang akan muncul di sini? Apakah kamu tahu mengapa Dugu Sing Feng dan Yin Chengkong akan bergabung dengan aku di sini? Petik 2. Alasan untuk semua ini adalah karena empat klan Kekaisaran Besar mengadakan perakitan untuk generasi muda untuk bertukar poin ter satu sama lain. Majelis paling ini adalah sesuatu tentang empat klan Kekaisaran Besar. Namun, untuk memasang sikap adil, mereka sengaja mengundang generasi muda dari sembilan kekuatan untuk berpartisipasi juga. Petik 2. Sebenarnya. Niat sebenarnya mengapa mereka mengundang generasi muda dari sembilan kekuatan untuk berpartisipasi adalah agar mereka dapat menempatkan diri mereka melawan generasi muda sembilan kekuatan. Untuk menunjukkan seberapa kuat generasi muda empat Kekaisaran-Kekaisaran Besar mereka. Niat mereka bisa dikatakan sangat tercelah. Petik 2. Namun, karena wajahnya tidak pantas bagi sembilan kekuatan untuk menolak undangan mereka. Jadi, mereka hanya bisa bergegas ke tempat ini. Petik 2. Ada pun lokasi dari spar generasi-generasi muda empat Kekaisaran Besar. Itu adalah Moonchlot City. Mereka sudah mengirim undangan ke sembilan kekuatan. Selain itu, semua orang dari empat Kekaisaran Besar yang seharusnya datang sudah datang. Karena itu, penghematan generasi muda empat Kekaisaran-Kekaisaran Besar ini akan dimulai besok, kata Baili Suankong. Sebenarnya ada hal seperti itu? Ini benar-benar hebat, leluhur? Mungkinkah kamu ingin aku menyelinap ke majelis perdebatan dan kemudian menyerang generasi muda empat Kekaisaran-Kekaisaran Besar? Petik 2. Chu Feng senang terkejut mendengar kata-kata itu. Darahnya yang mendidih mulai mendidih bahkan lebih intens. Betul. Selain generasi muda dari empat Kekaisaran-Kekaisaran Besar, generasi muda sembilan kekuatan juga memiliki tempat, kesempatan untuk berpartisipasi dalam perdebatan kota Muncelot ini. Petik 2. Tempat ini harus diperjuangkan. Tidak hanya generasi muda dari sembilan kekuatan diizinkan untuk memperjuangkan tempat itu, selama mereka adalah seseorang dari tanah suci martialisme. Semua anggota generasi muda diizinkan untuk berpartisipasi. Petik 2. Kebetulan ini memberikan kesempatan bagimu. Kamu dapat menyamar dan kemudian berpartisipasi dalam kompetisi di bawah alias. Kemudian, setelah mendapatkan tempat, kamu dapat menantang generasi muda Klan 4, terutama, generasi muda Klan Nangong Kekaisaran dan generasi muda Klan Beitang Imperial. Petik 2. Setelah kamu benar-benar mengalahkan semua generasi muda dari Klan Kekaisaran Nangong dan Kekaisaran Beitang, kamu kemudian akan mengungkapkan penampilan kamu yang sebenarnya. Pada saat itu, kamu akan membiarkan semua orang tahu persis siapa kamu, bahwa kamu, Chu Feng, tidak mati. Dan bahwa semua generasi muda dari Klan Nangong dan Klan Kekaisaran Beitang lebih rendah dari kamu. Setelah kamu mengungkapkan penampilanmu yang sebenarnya, aku akan memikirkan cara untuk membawamu pergi. Bai Li Suankong mengatakan rencananya kepada Chu Feng. Ini benar-benar kesempatan yang diberikan kepadaku oleh surga. Secara kebetulan, aku benar-benar tiba di kota Muncelot. Setelah mendengar tentang perencanaan cermat Bai Li Suankong, Chu Feng mengungkapkan senyum antisipasi. Tiba-tiba, Bai Li Suankong bertanya, Chu Feng, meskipun orang-orang dari empat klan ditempatkan di kota Muncelot, mereka percaya bahwa tidak ada yang berani menyebabkan masalah. Dengan demikian, pertahanan mereka agak rendah. Namun, empat kekaisaran-kekaisaran besar telah mengundang banyak ahli untuk menonton. Dikatakan bahwa setidaknya tiga dari sepuluh dewa telah muncul. Petik dua, karena kita akan menciptakan masalah secara terbuka, aku tidak bisa menjamin bahwa aku akan bisa membawamu pergi dari kota Muncelot. Dapat dikatakan bahwa ini masih akan menjadi tugas yang sangat berbahaya. Petik dua, jadi, aku masih ingin mencari pendapatmu. Apakah kamu benar-benar bersedia mengambil risiko dan memasuki kota Muncelot hanya untuk mempermalukan klan kekaisaran Nangong dan klan kekaisaran Beitang? Petik dua, ketika kekayaan dan kehormatan dicari di antara bahaya, menanggung bahaya untuk pembalasan akan tanpa pertanyaan. Lord Ancestor, kamu jelas tahu bahwa itu berbahaya, namun kamu masih bersedia menanggung bahaya untuk membantu aku. Jika aku, Chu Feng, akan gemetar sekarang, aku akan menjadi orang yang sia-sia. Bahkan jika mereka menggertak dan menghina aku, aku akan pantas menerimanya, kata Chu Feng. Bagus, kamu punya semangat. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang aku pikir sangat aku sukai, Ba Ili Suankong menganggup dengan sangat menghargai. Dia mengerti niat Chu Feng. Chu Feng bertekad untuk pergi ke Muncelot City. Namun, Chu Feng, masalah ini sangat penting. Kita tidak bisa membiarkan orang tahu tentang ini. Aku tahu bahwa kamu memiliki persahabatan dengan keluarga Luo. Namun, untuk mengatakan yang sebenarnya, aku tidak bisa mempercayai mereka. Tika Ba Ili Suankong berbicara, dia melihat ke orang-orang keluarga Luo. Tuanku, tolong luang kami, tolong luang kami. Kita pasti akan menutup mulut dan bibir kita. Kami tidak akan menyebutkan apa yang terjadi di sini hari ini kepada siapapun. Melihat ini, orang-orang keluarga Luo segera berlutut di tanah dan mulai memohon pengampunan sambil bersujud. Mereka semua berpikir bahwa Ba Ili Suankong berencana untuk membungkam mereka dengan membunuh mereka. Yakinlah, aku tidak akan membunuh kalian semua. Namun, aku akan menghapus ingatan kamu tentang kami, kata Ba Ili Suankong. Kami bersedia melakukan itu. Selama kamu tidak membunuh kami, kami bersedia melakukan apa saja. Orang-orang keluarga Luo setuju secara serempak. Selama mereka diizinkan hidup, mereka rela melakukan apa saja. Dibandingkan dengan kehidupan seseorang, apa yang mungkin bernilai sedikit memori? Tuan leluhur, mereka berdua adalah temanku. Aku percaya mereka. Apakah mungkin bagi kamu untuk tidak menghapus ingatan mereka? Petik 2. Chu Feng memandang Duan Wu dan Boudaner yang berdiri tidak jauh dari mereka. Dia merasa memiliki ingatan seseorang yang dihilangkan secara paksa adalah semacam penghinaan. Karena itu, dia tidak ingin penghinaan seperti ini dilakukan pada teman-temannya. Bab 1705an Gif Enormus. Yakinlah, meskipun Du Klien telah melakukan hal yang tidak adil kepadamu, aku dapat mengatakan bahwa Du Wan Wu dengan tulus memperlakukanmu sebagai teman. Aku tidak akan menyentuh temanmu. Petik 2. Jangan kan, bahkan jika aku harus menghapus ingatan, aku hanya akan menghapus ingatan tentang kita. Aku tidak akan menyentuh kenangan yang mengandung kamu semua. Baili Suan Kong menepuk Bahu Chu Feng untuk menunjukkan kepada Chu Feng bahwa ia bisa tenang. Kemudian, dia berkata kepada Majelis Master Yin Cheng Kong dan Tetua Guan Hong, Cheng Kong, Guan Hong, aku akan menyerahkan masalah ini kepada kalian berdua. Dipahami, Yin Cheng Hong adalah Ketua Majelis-Majelis Suci Cian Wood, sedangkan Guan Hong adalah Ketua Majelis Suci Cian Wood. Namun, sebelum Baili Suan Kong, mereka berdua sangat hormat. Dari sini, dapat dilihat bahwa Baili Suan Kong adalah penguasa sejati gunung Cian Wood. Setelah itu, Yin Cheng Kong dan Guan Hong mulai menghapus kenangan dari orang-orang dari keluarga Luo. Daripada mengatakan menghapus ingatan mereka, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa mereka mengubah ingatan mereka. Kenangan yang mereka miliki sebelum Black Vien datang benar-benar tidak berubah. Namun, kenangan yang mereka miliki setelah Black Vien datang diubah. Perubahannya adalah bahwa Gou Daner, Chu Feng dan Du Wan Wu telah menghilangkan seluruh Black Vien sendirian, menyelamatkan keluarga Luo mereka. Chu Feng, Du Wan Wu dan Bou Daner telah menjadi dermawan besar yang telah menyelamatkan keluarga Luo. Selain itu, mereka tidak hanya mengubah ingatan orang-orang dari keluarga Luo, mereka juga menyembuhkan luka-luka orang-orang dari keluarga Luo yang terluka. Pada saat mereka mengubah ingatan orang-orang keluarga Luo, Baili Suan Kong membawa Chu Feng ke Gunung Lima Racun. Mengatakan bahwa dia memiliki beberapa hal yang ingin dia sampaikan secara pribadi kepada Chu Feng. Chu Feng, meskipun kamu memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu mengatasi empat tingkat kultivasi dan kilat ilahi yang dapat meningkatkan kultivasi kamu dua tingkat. Memungkinkan kekuatan pertempuran sejati kamu untuk dapat bersaing dengan peringkat biasa delapan half martial kaisar, ada juga orang-orang luar biasa di antara generasi muda klan empat. Petik 2. Sejauh yang aku tahu, ada banyak anggota generasi muda yang luar biasa di empat klan sekarang. Beberapa di antara mereka bahkan dikatakan memiliki potensi yang menantang surga yang melampaui para pendahulu mereka. Petik 2. Jika kamu ingin mempermalukan mereka, kamu tidak akan dapat melakukannya dengan hanya peringkat dua budidaya setengah martial kaisar, kamu harus segera meningkatkan kultivasi kamu. Kata Baili Suankong. Meningkatkan kultivasi aku, Chu Feng mulai mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata itu. Hanya dia yang tahu betapa sulit baginya untuk meningkatkan kultivasinya. Bukan karena sulit baginya untuk mencapai terobosan, semata-mata, ia tidak memiliki sumber daya budidaya. Yakinlah, aku sudah membuat persiapan untukmu. Pertimbangkan ini Saat Baili Suankong berbicara, dia menyerahkan kosmos sak kepada Chu Feng. Setelah membuka kosmos sak, Chu Feng segera terpana. The kosmos sak dipenuhi dengan sumber daya budidaya. Hanya untuk biji keanehan alami, ada lima yang berbeda. Adapun sumber daya budidaya lainnya, mereka hanya tak terhitung. Namun, ada satu kesamaan di antara mereka semua. Itu, mereka semua mengandung sejumlah besar energi alam. Bagi Chu Feng, sumber daya budidaya ini hanyalah harta berharga. Mereka pasti mampu memungkinkan Chu Feng untuk mencapai terobosan dalam kultifasinya. Namun, Chu Feng tidak mengerti bagaimana Baili Suankong tahu bahwa ia membutuhkan hal-hal ini untuk dikultifasi. Orang harus tahu bahwa, untuk orang biasa, mereka tidak membutuhkan keanehan alami untuk diolah. Alasan untuk itu adalah karena mereka tidak akan mampu menanggung energi mengamuk yang terkandung dalam keanehan alam. Mungkinkah Baili Suankong sudah tahu tentang hal itu ketika dia diam-diam melindungi Chu Feng? Setelah terkejut sesaat, Chu Feng bertanya, Tuan Leluhur, kamu telah melihat cara aku berlatih? Men, itu ketika kamu berada di Nangong Imperial Clan. Sementara kamu sangat berhati-hati, aku memiliki metode khusus yang memungkinkan aku untuk melihat melalui formasi penyembunyian kamu untuk melihat apa yang kamu lakukan. Sejujurnya, aku benar-benar terkejut hari itu. Setelah hari itu, aku meminta Yin Cheng Kong dan yang lainnya membantu aku mengumpulkan sebanyak mungkin keanehan alami sehingga kamu dapat meningkatkan kultifasi kamu ke tingkat yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Kata Baili Suankong, aku benar-benar telah mengganggu Tuan Leluhur. Pada saat ini, Chu Feng sangat tersentuh secara emosional. Alasan untuk itu adalah karena Leluhurnya ini benar-benar telah berusaha keras untuk kepentingannya. Hilangnya energi batas menandakan kelahiran seorang Tuan. Memang, generasi muda di era ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Aku ingin menjadikan kamu seorang Kaisar, penguasa, penguasa zaman ini. Untuk ini, aku tidak akan berusaha. Petik 2. Jangan berpikir untuk berterima kasih padaku terlalu cepat. Aku juga memiliki niat egois untuk melakukan ini. Aku harap kamu bisa membawa Gunung Cianwut ke tingkat yang baru setelah menjadi penguasa. Petik 2. Aku tidak mencari Gunung Cianwut kita untuk menjadi kekuatan terkuat di Tanah Suci Martialism. Namun, itu setidaknya harus membebaskan diri dari sembilan kekuatan dan menjadi setara dengan tiga istana. Petik 2. Ini misiku untukmu. Apa yang kamu pikirkan? Banyak tekanan, bukan? Bayi Li Suankong berkata sambil tersenyum. Itu memang tekanan. Namun, hanya dengan memiliki tekanan akan ada motivasi. Petik 2. Membicarakannya dengan arogan, menjadi tuan bukanlah impianku. Sebaliknya, itu hanya jalur alami yang harus aku ikuti dalam perjalanan kultivasi aku, kata Chu Feng. Bagus, arogansi hebat. Namun, aku menyukainya. Lima tuan, apakah ada satu di antara mereka yang tidak sombong? Jika seseorang bahkan tidak memiliki kesombongan, seseorang tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi penguasa. Bayi Li Suankong tertawa terbahak-bahak. Sepertinya dia menyukai apapun yang dikatakan Chu Feng. Tuan leluhur, karena kamu sudah menyiapkan banyak sumber daya kultivasi ini untuk murid ini, murid ini tidak akan ragu, Chu Feng sangat tidak sabar untuk memperbaiki sumber daya kultivasi ini. Karena Bayi Li Suankong sudah tahu cara dia berkultivasi, Chu Feng ingin memperbaiki sumber daya budidaya ini segera. Kamu tidak keberatan aku menonton kan? Bayi Li Suankong bertanya sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Chu Feng tersenyum sedikit, lalu duduk dalam posisi bersilah. Dia dengan rapi menempatkan semua sumber daya budidaya di karung kosmos di hadapannya dan kemudian mulai memperbaiki sumber daya budidaya yang diberikan kepadanya oleh Bayi Li Suankong. Saat Chu Feng mulai memperbaiki sumber daya budidaya, Bayi Li Suankong mundur beberapa langkah. Matanya benar-benar tertuju pada Chu Feng. Setelah semua, Chu Feng telah menyiapkan formasi penyembunyian hari itu. Meskipun dia bisa melihat apa yang sedang dilakukan Chu Feng, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dengan demikian, dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk dapat melihat Chu Feng dari jarak dekat. Lagipula, sejak zaman kuno, praktis tidak ada yang berani menyaring sumber daya budidaya dengan energi yang mengamuk seperti ini. Untuk memperbaiki sumber daya budidaya ini sama dengan bunuh diri. Namun, Chu Feng bisa mencapai prestasi ini. Selain itu, metode kultivasi Chu Feng juga berbeda dari orang-orang biasa. Orang awam umumnya dibudidayakan menggunakan teknik misterius atau teknik segel tangan untuk menyerap energi alam ke dalam tubuh mereka. Penggunaan teknik misterius dan teknik segel tangan adalah untuk menghilangkan kekuatan mengamuk dari energi alami untuk menjegah mereka dari membahayakan tubuh mereka. Namun, Chu Feng tidak menggunakan teknik segel tangan atau teknik misterius. Sebagai gantinya, dia membuka mulutnya dan menghisap energi alam itu ke dalam perutnya. Itu hanya karena Bai Li Suan Kong berhasil melihatnya sendiri. Kalau tidak, dia pasti tidak akan percaya bahwa ada seseorang yang bisa berkultivasi menggunakan metode ini. Bagaimana ini bisa dianggap budidaya melalui penyempurnaan? Ini hanya memakan sumber daya budidaya. Metode kultivasi semacam ini benar-benar terlalu biadab. Luar biasa, kekuatan seperti apa yang bisa membantu kamu memperbaiki energi mengamuk itu? Itu jelas bukan kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi tidak memiliki kekuatan semacam itu. Petik 2. Mungkinkah itu benar-benar garis keturunan yang diwarisi? Jika itu masalahnya, maka itu haruslah garis keturunan warisan di atas garis kekaisaran. Petik 2. Saat Bai Li Suan Kong melihat Cu Feng memakan keanehan alami yang tidak bisa disempurnakan dengan cara yang bahkan lebih mudah daripada minum air dengan matanya sendiri. Ia menjadi kaget sekaligus gembira. Dia terkejut karena kekuatan Cu Feng. Dia dalam kegembiraan karena kekuatan Cu Feng. Pada saat yang sama, ia mulai menebak dengan tepat apa kilat ilahi dalam tubuh Cu Feng. Karena mereka benar-benar menantang surga. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.